Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Sobat madu ini selain rasanya manis dan nikmat ternyata juga memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita Ini dimana di dalam Al-Quran ya surat An-Nahl ayat 68-69 dan hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud ini disebutkan bahwasannya madu bermanfaat bagi pengobatan atau bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita Ini walaupun ya mungkin sebenarnya manfaat madu bagi kesehatan ini sangatlah banyak namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan 11 manfaat madu bagi kesehatan tubuh kita Apa saja itu mari kita bahas satu persatu Ini yang pertama manfaat madu bagi kesehatan adalah sebagai sumber antioksidan dimana madu ini mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh Perlu Anda ketahui bahasanya radikal bebas ini dapat memicu proses penuaan dan beresiko meningkatkan terkena penyakit kronis Nah ini adalah manfaat madu yang pertama Kemudian yang kedua yaitu menjaga kadar kolesterol Nah jadi disebutkan ya dari beberapa penelitian bahwasannya mengkonsumsi madu ini bisa menjaga kadar kolesterol kita Nah jadi madu ini dapat mengurangi LDL atau kolesterol jahat dan juga meningkatkan kadar HDL atau kolesterol yang baik Nah dalam beberapa penelitian yang lain ini disebutkan juga bahwasannya mengkonsumsi madu secara rutin ini dapat menurunkan kadar triglycerida Nah jadi kita konsumsi madu ini juga bermanfaat untuk menjaga kadar kolesterol di dalam tubuh kita Yang nomor tiga ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah Nah jadi ada sebuah penelitian ya Jadi dua kelompok orang yang menerita hipertensi Jadi yang diteliti ini adalah orang-orang yang memiliki hipertensi Dibagi dalam dua kelompok di mana tekanan darah mereka ini diambil yang rata-rata 140 per 90 Kemudian di mana kelompok pertama ini Kelompok penelitian hipertensi yang diberikan madu secara rutin setiap hari Dan yang kelompok kedua adalah penelitian hipertensi yang tidak diberikan madu Nah kemudian didapatkan hasil bahwasannya Kelompok yang pertama yang rutin mendapatkan madu ini tadi Ternyata tekanan darahnya ini turun rata-rata menjadi sekitar 120 per 80 Nah sedangkan yang tidak mendapatkan madu ini Tekanan darahnya rata-rata tetap diantara 140 per 90 Nah jadi dari penelitian ini bisa didapatkan kesimpulan Yaitu bahwasannya madu juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah Kemudian yang nomor empat ini mencegah terjadinya kanker Nah di mana kandungan antioksidan dalam madu ini bermanfaat untuk melawan radikal bebas Yang masuk ke dalam tubuh Nah di mana radikal bebas ini menjadi salah satu penyebab timbulnya penyakit kanker Kemudian yang nomor lima ini menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan struk Nah jadi tadi telah disebutkan bahwasannya madu bermanfaat untuk menjaga kadar kolesterol Atau membantu kadar kolesterol jahat agar bisa diturunkan Kemudian triglycerid diturunkan kadarnya Kemudian tekanan darah juga turun Nah serta adanya kandungan antioksidan ya di dalam madu ini bermanfaat untuk mencegah timbulnya plak dalam pembuluh darah Nah jadi hal ini menyebabkan resiko terjadinya penyakit jantung dan struk ini bisa diturunkan Yang nomor enam ini membantu mengontrol kadar gula darah Nah jadi ternyata minum madu ini juga bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah Jadi madu ini bermanfaat meningkatkan kadar insulin ya pada penderita diabetes Sehingga bisa menurunkan kadar gula darah Nah jadi walaupun madu ini bermanfaat untuk meningkatkan kadar insulin Namun jumlah konsumsi madu pada penderita diabetes harus tetap dibatasi Jadi cukup satu sendok teh saja setiap hari jangan lebih ya Karena tetap madu ini juga mengandung gula ya Jadi kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak tetap akan meningkatkan kadar gula darah pada penderita diabetes Jadi dari referensi yang kami dapatkan ya cukup satu sendok teh saja bagi penderita diabetes ya Yang nomor tujuh ini menurunkan berat badan Jadi lagi-lagi ada penelitian ya yang menemukan atau menyampaikan bahwasannya madu ini dapat membantu mengendalikan napsu makan Jadi apabila napsu makan Anda terkendali tentunya makan Anda bisa terkontrol Dan diharapkan tentunya bisa membantu Anda untuk menurunkan berat badan Kemudian konsumsi madu sebelum tidur ini juga membuat tubuh membakar lebih banyak lemak Selama jam-jam awal tidur Nah ini Anda perlu mengetahui manfaat mengkonsumsi madu sebelum tidur Kemudian yang nomor delapan ini membantu untuk meringankan alergi ya Jadi ada sebuah penelitian yang menemukan bahwasannya mengkonsumsi madu selama lebih dari delapan minggu Ini bisa mengurangi gejala alergi Nah jadi bahwa madu ini bisa mengurangi gejala alergi seperti gatal-gatal, mata berair, bersin pada penyakit rinitis atau peradangan pada rongga hidung Jadi bagi Anda yang memiliki alergi, alergi pada makanan tertentu atau alergi pada zat-zat tertentu Madu mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi Anda untuk membantu meringankan alergi yang sedang Anda derita Nah namun konsumsinya mulai dengan dosis yang paling kecil dulu karena tidak tahu apakah Anda alergi atau tidak terhadap madu Kemudian yang nomor sembilan ini bisa membantu Anda untuk tidur lebih nyenyak Nah jadi madu ini ya bermanfaat untuk Anda membantu tidur lebih nyenyak Karena ini madu bisa meningkatkan penyerapan asam amino triptopan yang digunakan untuk produksi serotonin dan melatonin Yang bermanfaat untuk membuat pikiran kita menjadi rilek, tenang, bahagia dan bisa tidur lebih nyenyak Nah ini manfaat konsumsi madu sebelum tidur ya Yang nomor sepuluh ini obat batuk alami Nah jadi madu ini bisa bermanfaat sebagai antibiotik alami ya Kemudian juga memiliki kemampuan untuk mengatasi batuk ya Yang hampir sama dengan obat batuk dextrometropan Yang nomor sebelas ini bermanfaat sebagai probiotik ya Jadi beberapa jenis madu ini mengandung sejumlah besar bakteri baik ya Termasuk ini ada lactobacillus ya 6 jenis ya 6 jenis dari lactobacillus dan 4 jenis dari bifidobakteria Nah jadi dengan kandungan bakteri ini tadi ini sehingga madu ini bisa lah disebut sebagai sumber probiotik Sehingga madu ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan saluran cerna dan meningkatkan kekebalan tubuh Nah sobat ini madu ini ya boleh dikonsumsi rutin setiap hari ya Asal madu yang anda konsumsi ini terbukti keaslian dan kemurniannya Tidak dicampur gula atau sirup pemanis fructosa Dan konsumsi madu ini juga tidak boleh berlebihan Jadi perlu anda ketahui bahwasannya 1 sendok makan madu ini mengandung sekitar 64 kalori dan 17 gram gula Jadi anda usahakan ya untuk menjaga asupan harian gula tambahan Ini di bawah 100 kalori per hari bagi wanita dan 150 kalori bagi pria Nah jadi cukup 1 sendok makan ya jika anda tidak memiliki diabetes dan kegemukan Jadi anda bagi yang tidak memiliki diabetes dan tidak mengalami kegemukan Anda bisa mengkonsumsi 1 sendok makan madu setiap harinya Dan cukup 1 sendok teh madu ya 1 sendok atau sendok kecil jika anda penderita diabetes dan kegemukan Nah jadi itu tadi adalah 11 ya 11 manfaat madu bagi kesehatan tubuh kita Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi anda sekalian Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati